selamat menikmati selamat menikmati satu konsumsi besar masyarakat kita kehidupan rumah tangga ya masih dalam situasi yang sangat terbatas sekali ini terbukti ya hanya beberapa orang pedagang ikan saja yang hadir sampai sore hari ini karena memang mereka-mereka inilah yang memiliki ikan untuk dijual di sore hari ini itu pun baik jenis ataupun harga ya memang sangat terbatas dan ini membuat ibu-ibu terlihat banyak yang kebingungan ya bisa jadi karena harga yang terasa mahal ya karena budget keluarga tidak mencukupi atau memang ikan yang akan dibeli itu tidak biasa ya dimasak selama ini di dalam kehidupan keluarga mereka ya sebagai konsumsi jadi bingung memilih ikan karena tidak banyak pilihan kemudian juga harga-harga yang jauh lebih tinggi ya daripada hari biasa nah inilah kondisi pada sampai sore hari ini keterbatasan jumlah ikan dan harga yang terjangkau bukan berarti karena mahal ya tidak ada yang beli masih ada yang beli dan ini jenis ikan tongkol ini tadi saya dengar itu satu ekor itu Rp10.000 dijual berpisar Rp30.000 sampai Rp35.000 ini satu kilo segar-segar tampaknya ini hasil tangkapan biduk payang ya katanya tadi dari arah selatan tapi ya namanya pedagang ya kadang-kadang menyembunyikan dari mana asal ikannya karena pada saat ini sumber-sumber ikan itu memang tidak mendapat hasil tangkapan dan nelayan pun juga dalam situasi cuaca saat ini tidak banyak lah yang turun melaut bahkan tidak ada yang pergi melaut karena ikan pun susah ditangkap di saat musim terakhir ini ya nah ini cumi besar ini yang dipotong-potong agar dapat terbeli oleh masyarakat jadi kalau satu ekor itu tidak mungkin ya jadi sesuai dengan kebutuhan keluarga dan budget keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepuluh ribu satu ekor ikan tongkol kalau ikan lagi susah memang begitu terus-terus selamat menikmati selamat menikmati untuk beberapa menit ke depan ya kita coba pantau aktivitas dan suasana dari pasar yang merakyat ini ya karena ini menyangkut bahan untuk kebutuhan dapur bagi kehidupan keluarga jadi banyak keluarga-keluarga yang berbelanja pada sore hari ke pasar ini sambil jalan-jalan ya bawa-bawa keluarga kemudian belanja Anda juga memang sengaja datang datang sore hari berharap akan ada banyak pilihan tapi memang dalam beberapa waktu terakhir ini memang ikan sulit ya kalau biasanya baik dari arah tara arah selatan ya dari pusat kota ini ataupun di sekitar pasar pariaman ini kan ada juga nelayan-nelayan tradisional ya ikan-ikannya pasti dijual ke pasar ini ini ada sejumlah pedagang ini malah ambil ikannya cari ikannya ya tadi dari Pasia Baru ya di lubang Sungai Limau ya kemudian juga ada juga dari Tiku arah utara dari pasar ini Tiku kebutuhan agam banyak juga penangkapan ikan oleh nelayan teletona maupun dengan secara-secara yang lebih modern ya pokoknya pada saat ini emang terbatas jumlah ikan dan jenisnya yang hadir di pasar sore ini lemang goreng itu ada lemang lemang yang lebih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih